Monumen sejarah politik yang gak tersentuh sampai sekarang Ibas diseret dalam kasus sambalan Kenapa hanya Nas, kenapa hanya Nazarudin, kenapa hanya Angelina Sondak Kenapa larang geng Ibas tuh yang saat ini menjadi salah satu tiang penyangga kekuatan Demokrat AHI Dan itu pesan politiknya mas Artinya level tawuran opini nya agak serius Karena sudah persoalan kasus korupsi Kalau cuma tuduhan anti-demokrasi, politik dinasti, dan lain-lain Saya kira memang orang sudah terbiasa Tapi ketika ada nama Ibas yang merupakan kandung adeknya AHI Dalam pasus peserang korupsi Tentu serangan KLB ini gak main-main bagi saya Itu yang kemudian saya tangkap ya melihat persoalan ini dari jauh Eh yuk kita lihat tuh betapa Demokrat tubuh AHI Tapi itu produktif tidak untuk perebutan Itu kan bicara kasus nanti kan itu ujung-ujungnya kan soal pidana kan sebenarnya kan Kalau memang itu terbiasa Kalau efektif gak bisa ditentukan sekarang ya Tapi sebagai satu amunisi konsumsi tawuran opini publik Itu sedikit banyak memang telah membuat orang mau berdebat tentang itu Meski sebenarnya orang tahu Ah ini gara-gara ribut aja Demokrat Kalau gak ribut gak bakal ada isu ini Karena ini kasus lama sekali Tapi yang paling penting sebenarnya Mas Indra bagi saya Soal kompresi Perdiahambalang ini Saya melihat ada satu sentimen Dimana sebagai upaya untuk mengonsolidasi dukungan-dukungan loyalis Anas Urbaningrum yang memang dalam banyak hal sudah tercerai berai Dengan memunculkan kembali Anda melihat sudah tercerai berai ya pendukung Anas? Ya karena sudah banyak lompat pagar Ada yang kehanura Ada yang kebudayaan di Nasdem Seperti bangsaan Mustafa gitu Itu juga AHMI Sendirinya Mas Win juga Sendirinya Mas Herzaki gitu ya Begitu banyak partai Yang bisa menampung kader-kader Demokrat dulu loyalis Saya sih menduga Sentimen Anas Urbaningrum Coba untuk dibangkitkan kembali dalam konteks Hambalang ini Bahwa ingat Yang melakukan kriminalisasi kudeta terhadap Anas Urbaningrum Itu adalah AHI melalui kasus Hambalang Dua hal ini yang saya kira memang cukup dominan Cukup penting yang bisa ditangkap dari apa yang dilakukan Serangan-serangan Mematikan sebenarnya menurut saya terhadap tubuhnya Mas Herzaki Yang perlu diantisipasi sebenarnya Ini serangan tidak akan berhenti soal Hambalang Akan begitu Saya kira pengurus-pengurus inti Partai Demokrat Entah di level daerah ataupun pusat Yang juga akan kena serang Dengan kasus hal yang serupa Menelanjangi gitu ya Mengungkap jeruan-jeruan mereka yang Berkaitan terutama soal hukum ya Maksudnya buka-buka buku dosa ini ya Mas Hadi ya Buka jeruan lah saling menelanjangi ya Karena begitu Mas Karena ke depan pasti akan berebut tentang Bagaimana loyalis-loyalis Partai Demokrat Yang saat ini berada di AHI ini Bisa lompat pagar secara perlahan Tujuannya itu Atau dipaksa bisa lompat pagar Kan itu kalau dilihat trennya ya Dipaksa dalam tanda kutip ya tentu Dengan temuan-temuan fakta hukum Yang membuat mereka gak bisa berbuat apa-apa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Diaduk kayaknya ya Diaduk kayaknya ya Tuju kebangkitan perkayu ini dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya